Intro Apakah saudara siap untuk belajar malam ini? Alright, did you bring your Bible? Apakah saudara bawa Alkitab? If you bring your Bible, even if it's on your tablet, go ahead and hold it up Ya, coba angkat Alkitab dan juga tablet mungkin yang berisi Alkitab Ya, kalau saudara datang lagi besok, silahkan bawa Alkitabnya Jadi tidak terlalu penting apa yang saya katakan, yang penting apa yang tertulis dalam Alkitab ini Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Bapak kami di syurga Kami tidak memiliki apa-apa untuk kami sampaikan Kami hanyalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat Kami berdoa kiranya engkau mengampuni dosa-dosa kami Biarlah tidak ada satupun di dalam pikiran dan hati kami yang menghalangi kami untuk berkomunikasi dengan Ketika kami mempelajari Alkitab, kami membutuhkan tuntunan roh kudus Berikanlah hikmat sorgawi Berikanlah hikmat untuk kami Dalam nama Yesus Amin Ya, untuk menjawab pertanyaan Kapan Kapan Allah memberikan karunia nubuat Kita harus kembali ke asal muasalnya Di dalam dunia yang sempurna Yaitu di Taman Eden Manusia itu berkomunikasi dengan Allah secara langsung Muka dengan muka Tetapi ketika Adam dan Hawa itu berdosa Yaitu dosa dan kematian masuk ke dalam planet ini Mereka diusir dari Taman Eden Tidak ada lagi komunikasi secara langsung dengan Allah Mereka tidak dapat berkomunikasi muka dengan muka Jadi pertanyaannya Bagaimana Allah dapat berkomunikasi dengan manusia Supaya mereka itu dapat Yesus dapat datang menjadi juru selamat mereka Jawabnya adalah karunia nubuat Karunia nubuat diberikan Jadi ini dibuat supaya manusia itu memahami dan menerima Yesus Atau pengorbanan Yesus Jadi untuk meringkaskan Tujuan dari karunia nubuat ini adalah satu kalimat Yaitu ini Jadi karunia nubuat itu diberikan Supaya manusia dapat mengerti dan menerima pengorbanan Yesus Ya sementara kita akan mendengarkan perkabaran malam ini Jadi ada juga hal-hal khusus yang menjadi fungsi karunia nubuat ini Tetapi pada dasarnya ini hanyalah tentang Yesus Itulah sebabnya definisi kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat Di dalam parnabi dan bapak Al-867 Adam dalam kepolosannya Telah menikmati komunikasi yang terbuka dengan penciptanya Tetapi dosa telah memisahkan manusia dengan Allah Jadi Yesus 59 ayat yang kedua Saudara boleh catat di dalam catatan saudara Jadi hanya pengorbanan Yesus sendiri Dapat merintangi jurang pemisah Yang memungkinkan komunikasi tentang berkat dan keselamatan ini Bisa terjalin antara sorga dan dunia Jadi pekerjaan pendamaian yang dilakukan oleh Kristus Ya itulah yang membuat komunikasi itu mungkin terjadi Sementara karunia nubuat itu ada untuk mengkomunikasikan Yaitu tentang pengorbanan Yesus Jadi baik pengorbanan pekerjaan pendamaian Yesus dan karunia nubuat Tidak bisa dipisahkan Karena saling berhubungan Yang satu tidak ada karena yang lain Dan yang lain itu ada untuk menerangkan yang satu lagi Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan Sekarang kapan Allah memberikan karunia nubuat itu Lukas satu ayat yang ketujuh Jadi lukas satu ayat yang ketujuh puluh dikatakan Seperti yang telah difirmankannya Sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus Jadi itu sudah ada Sejak dunia dijadikan Satu Petrus satu ayat sembilan sampai sebelas menjelaskan Sudah bisa catat Seperti yang mengecek secara langsung Jadi itu dibuat supaya manusia dapat mengenal dan menerima keselamatan Satu Petrus satu ayat sembilan Kalau kita memikirkan Tentang kata nabi Ya mungkin kita berpikir Noah Yang berbicara atau menjadi juru bicara Allah Bahwa dunia ini akan dibinasakan oleh erbah Yang menyampaikan KKR yang paling lama di dunia ini 120 tahun Hanya delapan orang yang selamat Tetapi dia menyelesaikan misinya karena dia menyampaikan firman Tuhan Kita juga memikirkan Abraham Di mana Allah memanggil dari Ur Kasdi Di mana dia akan dijadikan satu bangsa yang besar Ya Yaakub juga seorang nabi Yang melihat malaikat naik turun surga Yusuf juga memiliki mimpi tentang masa depan Jadi kita ingat juga mengenai Yusuf ini Ya ketika bangsa Israel ditawan di Mesir Allah telah membangkitkan seseorang untuk membebaskan Coba siapa itu namanya Musa Jadi Musa ini menuntun dua juta bangsa Israel Keluar dari Mesir Ya sebenarnya Laut Merah itu tidak terbelah hanya sebesar ini Jadi lebih dari 600 ribu laki-laki pada waktu ini Jadi kalau ini sekitar dua juta bangsa Israel Ya 600 ribu laki-laki 600 ribu perempuan Dan juga anak-anak Dan Alkitab juga menyebutkan bahwa mereka melewati Laut Merah itu hanya dalam satu malam Ya dan Allah membuat tanah itu menjadi kering Tetapi yang paling menarik adalah Seseorang telah membuat satu perhitungan Kalau itu dua juta orang harus menyeberang dalam satu malam Jadi tidak mungkin hanya dua baris berjalan di sana Itu akan mencapai 34 hari Jadi supaya bisa lewat satu malam itu sebenarnya 9 kilometer itu lebarnya Jadi harus ada 5000 orang yang satu baris itu untuk berjalan Jadi Allah membuat satu mujizat untuk melepaskan bahasa Israel Dia bekerja dengan ajaib Ya setelah Musa Siapa nabi setelah Musa Ada Raja Saul, Raja Daud Dua-duanya memiliki nubuatan Tetapi kapan karunia nubuat ini diberikan terakhir kali Apakah di perjanjian baru juga ada? Ya ada Ya di dalam zaman Kristus ada juga karunia nubuat di sana Jadi Simeon dan Hana itu Jadi kabar mereka adalah nabi Jadi ada juga nabi Yohanes pembaptis Yesus juga memberikan nubuatan bahwa Petrus akan menyangkalnya tiga kali Bagaimana setelah zaman Yesus? Apakah masih ada nabi setelah Yesus? Ya atau tidak? Ya Jadi janji di dalam YOL 2 ayat 28 itu digenapi di dalam kitab kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 21 Tetapi ayat yang lain juga menyatakan bahwa Kecurahan roh kudus itu akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Jadi apa yang terjadi pada zaman Pentecost itu Adalah hanyalah sebagian daripada kegenapan janji itu Jadi Allah berjanji bahwa Allah akan mencurahkan rohnya dan karunia nubuat sebelum kedatangan Yesus Di dalam jemaat yang mula-mula ada juga karunia nubuat Putri-putri Filipus ada juga bernubuat Agabus juga dia bernubuat Apa yang terjadi dengan Paulus juga itu sudah dinubuatkan oleh Agabus Bahkan Juhanis pewahyu juga seorang nabi Jadi pada jemaat yang mula-mula karunia nubuat itu sangat nyata Jadi inilah Tujuan daripada karunia nubuat ada 6 Yaitu untuk menemukan gereja yang mula-mula Dan memprakarsai misi gereja Untuk mendidik gereja Mempersatukan gereja dan melindungi gereja dari ajaran palsu Untuk mengamarkan kesulitan-kesulitan pada masa yang akan datang Dan untuk meneguhkan iman pada masa-masa kesukaran Tetapi apa yang terjadi setelah zaman Yohanes kekasih Banyak orang beranggapan bahwa nubuatan itu berhenti setelah kitab wahyu Apakah karunia nubuat masih berlanjut? Ya atau tidak? Ya Ya ini baik Jadi kita memiliki catatan dari gereja yang mula-mula Jadi ini juga Justin namanya Tapi Justin Martir Dia menulis kepada seorang bernama Tripo Dia katakan bahkan sampai zaman kita ini karunia nubuat itu masih ada Jadi sama seperti munculnya nabi-nabi palsu Maka nabi-nabi yang benar juga ada Jadi ini kita akan mengalami karunia nubuat di dalam gereja Dia bilang Ini ditulis pada tahun 100 AD Dia bukan hanya satu-satunya yang menyatakan itu Ada juga yang bernama Gibbon Sejarawan yang sekular Jadi gereja Kristen sejak masa rasul-rasul sampai murid-murid yang pertama Ya sudah mengadakan mujizat-mujizat Dan juga mengalami karunia lidah Dan juga visi serta nubuatan Jadi maksudnya ini adalah untuk menyingkapkan masa depan Atau menuntun para pemimpin gereja Jadi tadi kita sudah lihat abad pertama, kedua, dan sekarang abad ketiga Masih ada karunia nubuat Dan ini ada juga ayat-ayat yang mendukung Bagaimana ini bisa Terus Jadi dalam Ephesus 4, versi 11-13 Berbicara tentang kehidupan spiritual Jadi dalam Ephesus 4, versi 11-13 Di sana menceritakan bagaimana karunia-karunia roh itu Jadi kapan karunia nubuat ini berakhir Sampai kita memiliki satu kesatuan iman Dan pengetahuan yang penuh tentang Yesus anak Allah Sampai kita mencapai kepenuhan Kristus Jadi secara rohani maupun secara fisik kita belum mencapai kondisi ini Tetapi itu hanya terjadi ketika Yesus datang kembali Jadi itu artinya karunia nubuat akan terus ada sampai kedatangan Yesus datang yang kedua kali Bagaimana dengan zaman kegelapan 1 Samuel 3, versi 1 mengatakan Samuel melayani Tuhan di hadapan Eli Firman Tuhan sangat jarang pada waktu itu Tidak ada hayal atau karunia penglihatan Jadi ada saja waktu-waktu tertentu dalam sejarah dunia ini Dimana Allah nampaknya tidak berkomunikasi dengan manusia Atau jarang berkomunikasi lewat karunia nubuat Demikian juga dengan zaman masa kegelapan Memang kita banyak memiliki sejarah Tapi itu semuanya dihancurkan oleh gereja pada waktu itu Jadi yang sejarah tersebut dicatat di sorga Tetapi tidak ada dicatat di dunia ini Jadi ada juga kita lihat dalam buku internasional standar Bible Jadi mereka mengatakan karunia nubuatan itu tidak pernah berhenti Jadi pertanyaannya Bagaimana dengan zaman kita sekarang Akankah ada karunia nubuat pada akhir sejarah dunia ini Apakah ya atau tidak Yesus sudah mengamarkan Matis 24 Hati-hati nabi palsu Pada akhir zaman akan ada nabi palsu Jadi oleh karena Yesus mengamarkan akan ada nabi palsu Itu menunjukkan bahwa ada juga nabi yang benar Kalau seandainya semua nabi itu adalah palsu Maka Yesus cukup mengatakan hati-hati kepada nabi Kalau dia katakan hati-hati nabi palsu Berarti ada juga yang benar Satu Thessalonica 5.19-21 Jangan abaikan roh Jangan anggap rendah nubuatan-nubuatan Ujilah segala sesuatu Dan peganglah apa yang baik Jadi kalau kita adalah benar-benar orang Kristen yang percaya Alkitab Jadi jangan buru-buru untuk tidak percaya Kepada orang yang mengatakan dirinya nabi Kalau nabi itu seperti tidak kurang normal Jangan langsung katakan demikian Uji dulu Karena ada empat ujian kenabian dalam Alkitab Semakin kita mempelajari Alkitab Kalau sesuatu itu benar Kalau kita mengujinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan Maka dia akan nampak semakin benar Jadi kebenaran itu tidak pudar oleh karena diselidiki oleh kebenaran firman Tuhan Kalau itu memang kebenaran Kalau saudara semakin menyelidikinya Maka akan lebih nampak kebenarannya Itulah sebabnya penginjil-penginjil Advent Tuhan katakan pergilah dan pelajari Alkitab Bandingkanlah sejarah dengan mubuatan Ada orang mengatakan Jangan baca apapun kecuali yang kami cetak sendiri Karena ajaran mereka itu tidak benar Dan mereka mendapati bahwa umat-umatnya itu mendapati kebenaran dari luar sana Kalau kita pelajari kebenaran itu akan semakin nyata Puji Tuhan akan kebenarannya Saya mau tanya kepada saudara Berapa orang yang percaya bahwa Ellen White itu diinspirasikan oleh Allah Berapa orang dirantar saudara Bila mana ada sahabat-sahabat yang bertanya Mengapa kau katakan Ellen White itu nabi yang benar Berapa orang yang bisa menjawab berdasarkan Alkitab Saya memiliki kabar baik Setelah kita belajar pada malam ini Kalau saudara benar-benar memperhatikan dan mencatat Ada empat ayat Alkitab Bila mana saudara menghafalkan empat ayat ini Maka saudara akan bisa menuntun seseorang lewat belajar Alkitab Mengapa Ellen White disebut nabi Malam ini saudara akan mendapatkannya Ya, kalau saudara sudah mencatat Dan sekarang tinggal terserah saudara Apakah saudara mau angkat tangan Menyatakan bisa menjelaskannya atau tidak Ya, tahun 1844 Dikatakan sekitar 50.000 sampai 100.000 orang menantikan kedatangan Yesus Daniel 8 dan 14 mengatakan Sampai lewat 2300 pagi dan petang Maka Kaabah itu akan dibersihkan Ya, mereka tidak menyadari bahwa dalam Alkitab Tidak pernah menyatakan bahwa Kaabah itu adalah dunia ini Ya, jadi mereka sebenarnya membuat satu perhitungan yang benar Dengan berakhir 1844 Ya Tetapi mereka tidak memahami peristiwanya Mereka berpikir bahwa dunia ini akan dibersihkan oleh api ketika Yesus datang kembali Jadi ribuan orang Kristen kecewa Besok malam kita akan mempelajarinya lagi Jadi betapa mengerikannya kekecewaan itu Besok malam kita pelajari Ya, tetapi dari 100.000 itu Ada 50 orang yang masih yakin bahwa Allah tidak pernah salah Yang salah adalah kita Mari kita pelajari lagi Dan mereka mulai belajar Alkitab bersama Maka mereka temui bahwa Alkitab itu membicarakan Kaabah di sorga Ya, mereka menemukan kebenaran yang lain yaitu mengenai orang mati Mereka temukan kebenaran tentang sabat Maka salah satu kebenaran yang ditemukan bahwa Kebenaran yaitu karunia nubuat itu akan ada pada akhir jaman Maka untuk menghibur umat-umat yang kecewa ini Allah mencurahkan rohnya ke atas satu pribadi manusia Nama ini adalah Nah, namanya adalah William Foy William Foy William Foy William Foy adalah seorang pengkhutbah baptis William Foy Untuk khayal yang pertama dan kedua Dia masih setia membagikannya kepada orang Tetapi visi yang ketiga dia tidak mengerti lagi Lalu dia tidak mau lagi membagikannya Ya, jadi Allah menarik karunia nubuat itu darinya Dia memberikan karunia nubuatannya Seorang yang bernama Hazen Foss Jadi yang kedua adalah Hazen Foss Jadi sebenarnya ipar daripada Ellen White ini Hazen Foss Jadi inilah saudari perempuan yang tertua yang menikah Hazen Foss Ya, Hazen Foss ini mulai dia takut-takut membagikan visinya Ya, dia menghindar-menghindar sampai Tuhan berusaha meyakinkan dia Tapi tetap dia menghindar akan bisikan roh kudus Akhirnya roh kudus itu meninggalkannya Maka Allah memberikan karunia nubuatnya Pada orang yang bernama Ellen Harmon Ya, belum Ellen White waktu itu Masih usia 17 tahun Jadi sangat lemah Ya, Allah memilih orang yang paling lemah Diantara yang terlemah Maka diberikanlah visi hayal untuk menguatkan umat-umat Tuhan Maka Allah mulai menuntun 50 orang yang mempelajari Alkitab ini Jadi Allah tidak pernah memberikan doktrin-doktrin yang tidak berasal dari Alkitab Ya, jadi akhirnya Allah Tidak langsung secara memberikan doktrin Tapi memberikan ayat-ayat yang memudahkan mereka memahami ayat Alkitab lainnya Dengan cara itulah Maka Allah kemudian membangun satu gereja yang bernama Gereja Advent Ya, itu berasal dari Orang-orang yang berasal dari berbagai Jumaat Mereka datang dengan satu komitmen Hanya Alkitab dan Alkitab saja Ya, di tahun 1863 Allah memberikan satu kesan bahwa penting organisasi itu Dan penting juga memiliki sebuah nama Maka Allah memberikan satu inspirasi Bernamanya adalah Gereja Masihi Advent hari ketujuh Setiap kali nama ini ditampilkan itu menjadi satu khutbah Hari ketujuh merupakan sahabat Allah Dan Yesus akan datang lagi Ini adalah nama ilahi Jadi gereja ini dituntun lewat karunia-karunia nubuatan Sebagaimana Allah menuntun gereja pada jemaat yang mula-mula Maka Allah juga menggunakan karunia nubuat Untuk menuntun gereja yang sisa Ya, jadi salah satunya adalah Untuk mempersatukan dan melindungi gereja dari ajaran yang salah Dan mengamarkan akan adanya kesulitan-kesulitan pada masa mendatang Jadi Allah memberikan karunia nubuat Untuk melindungi gereja dari ajaran palsu Bahkan sampai saat ini Allah menuntun atau menjaga gerejanya dengan karunia nubuat Bahkan kalau kita tidak membacanya dan mempelajarinya Orang akan katakan ronuat katakan ini dan katakan itu Apakah saudara tahu pada zaman Ellen White ada juga orang mengatakan gereja Advent itu Babylon Bahwa wahyu 18 itu Seruan nyaring itu adalah untuk memanggil orang-orang keluar dari gereja Advent Dan katakan kepada orang-orang Berikan perpuluhanmu supaya saya mencetak traktat Jadi Ellen White memberikan komentar kepada orang itu Dan Ellen White katakan ini orang ini digunakan oleh setan Dia itu salah Dan Ellen White katakan bahwa tuduhan ini tidak akan pernah mengenai gereja Masjid Nara ke-7 Orang yang mengajarkan ajaran ini Jadi dia orang ini katakan bahwa ini statement ini untuk brother Straton itu Memang gereja waktu itu masih murni Tetapi setelah itu lambat laun gereja ini akan menjadi Babylon Maka kita harus pelajari statement berikut dari Ellen White Bahwa dia mengamarkan akan kesulitan-kesulitan pada masa yang akan datang Mereka yang selalu mengajarkan bahwa gereja Advent adalah Babylon Atau bagian daripada Babylon Sebaiknya tinggal di rumah Kalau saudara tertarik membaca hal-hal ini Coba saudara baca pasal 1 Testimonies to ministers and gospel workers Di sana berulang kali dinyatakan bahwa gereja itu bukan Babylon Yang paling penting dia menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan ada lagi orang-orang yang mengatakan bahwa gereja Advent itu Babylon Alaman 41 paragraf 1 Jadi satu pamflet yang bernama seruan nyaring itu adalah penipuan Jadi ini akan muncul lagi pada masa mendatang Dia sudah tahu bahwa pada masa yang akan datang orang akan mengulangi pekabaran ini Mereka mengaku bahwa mereka diutus oleh Allah Tapi itu sebenarnya salah Karena mereka tidak dipenuhi oleh terang Allah Tetapi oleh kegelapan Jadi Allah memberikan pekabaran ini lewat Ellen White kepada saudara Stranson dan saudara umat-umat Tuhan lainnya Supaya mereka kembali ke jalan yang benar Allah mau supaya menyelamatkan mereka dari kehancuran Iya sama seperti pemuka agama Yahudi dipenuhi kebencian Iya sama juga Waktu itu ada pemuka agama mengatakan bahwa Yesus itu yang dipenuhi oleh roh kudus Mereka katakan dipenuhi oleh roh setan Kalau kita dipengaruhi oleh kemarahan Iya oleh musuh-musuh kebenaran Maka itu akan mempengaruhi visi kita Sehingga kita melihat orang-orang yang dipenuhi roh kudus adalah orang-orang yang di Babylon Kita puji Tuhan alam mengaruniakan Dengan karunia nubuat Dan Allah sudah mengamarkan akan timbulnya kesulitan Dan mengatakan bahwa pekabaran ini akan timbul lagi Dan itu sebenarnya semua palsu Jadi seperti menara pizza yang miring Gereja itu sepertinya akan rubuh Tetapi tidak akan rubuh Puji Tuhan karena Allah telah memberikan satu jaminan bahwa gereja ini akan terbuh berdiri sampai Yesus datang Puji Tuhan atas itu Bila mana saudara adalah bagian umat Advent Saudara berada di tempat yang benar Ya kalau saudara selama ini ada seperti tergoda untuk meninggalkan gereja ini Maka malam ini saudara berada di tempat yang benar Karena Allah telah membawa saudara untuk mendengar pekabaran ini Bila mana itulah saudara yang mendengar akan bisikan atau ajaran tentang Ellen White ini Dan memiliki satu keyakinan meskipun gereja itu tidak sempurna Ini adalah gereja Allah yang sisa Apakah Ellen White ini lolos ujian ke nabian Coba saudara catat Kita akan buat dengan cepat Yang pertama dia harus mengakui juga Yesus itu adalah Kristus Satu Yohanes 4 ayat 1 dan 2 Setiap roh Tetapi ujilah setiap roh dikatakan Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah Apakah Ellen White Meninggikan Yesus Ya jelas Tinggikan Yesus Engkau yang memberikan ajaran-ajaran kepada manusia Di dalam khutbahmu, dalam lagumu, dalam doamu Tinggikan Yesus Ya biarlah kepada orang-orang yang bimbang, ragu, dan tersesat Arahkan mereka supaya mereka memandang anak dombala Apakah dia meninggikan Yesus? Alan White mengakui kelahiran Yesus yang istimewa Penuh mujizat Bahwa dia juga adalah Allah sepenuhnya Dan dia akan datang sebagai raja Ya kalau di dalam perpustakaan Kongres di Amerika Serikat Apakah buku yang terbaik di luar Alkitab? Maka ini yang mereka katakan Jadi orang ini merekomendasikan buku Kerinduan segala zaman Inilah buku terbaik tentang Yesus Selain Injil atau Alkitab Saya tidak tahu dengan saudara saya Setuju dengan orang ini Saya diberkati Jadi ujian pertama dia lolos Yang kedua Seorang nabi yang benar itu harus setuju dengan Alkitab Dan hukum Tuhan Saya 8 ayat 20 Dikatakan carilah pengajaran dan kesaksian Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu Maka baginya tidak terbit fajar Jadi nabi yang benar harus meninggikan Alkitab Dan setuju dengan Alkitab Karena di dalam buku Titus Mengatakan Allah itu tidak pernah berdusta Kalau nabi itu adalah juru kabar Allah Dan Alkitab adalah firman Tuhan Maka nabi yang benar tidak akan bertentangan Pekabarannya dengan Alkitab Karena Allah tidak bisa saling Menentang perkabarannya sendiri Apakah Allah Ellen White melewati ujian yang kedua Ada dua kutipan yang saya mau sampaikan Ada dalam review and herald Dalam kemenangan akhir Iya, Ellen White katakan Untuk semua inspirasi Ujiannya adalah Alkitab Semua inspirasi Bahkan tulisan-tulisannya sendiri harus diuji berdasarkan Alkitab Kalau saudara adalah dokter Dan saudara dapatkan izin sebagai dokter Ada pasien mengatakan Saya tidak yakin kamu seorang dokter Saya lihat dulu kamu punya izin Nah inilah saya punya izin praktek Ya, Ellen White juga katakan Coba uji saya Maka engkau akan menemukannya Maka dia juga meninggikan Alkitab Jadi hanya Alkitab sajalah yang menjadi sumber doktrin dan mempersatukan kita Sama seperti guru kita yang agung itu Yesus Menjawab semua tuduhan Ada tertulis Marilah kita tinggikan panji-panji yang dituliskan Alkitab sebagai satu-satunya Dasar iman dan disiplin kita Apakah dia meninggikan Alkitab? Ya Ya, kata terakhir yang disampaikan kepada General Conference Di hadapan para pemimpin Dia sudah sangat tua Dia berdiri, dia mimbar Dia berjalan, naik ke mimbar Lalu dia pegang Alkitabnya Nah, dia katakan Saudara-saudara Saya merekomendasikan kepada saudara Buku ini Setelah itu dia turun dan duduk Jadi seluruh kehidupan Ellen White Hanya mengajarkan orang Supaya membaca Alkitab Jadi saudara tidak pernah Membaca tulisan Ellen White Tanpa menemukan akan kutipan-kutipan firman Tuhan Ya, ujian kedua dia lolos Yang ketiga adalah Nabi yang benar itu Ramalan atau nubuatannya harus digenapi Jeremia 28 ayat 9 Kalau Nabi itu menubuatkan damai sejahtera Kalau itu digenapi Maka kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mengutusnya Jadi kalau nubuatan yang berasal dari Nabi yang benar Itu pasti terjadi Dalam tahun 1864 Dia katakan Ini sepertinya tembakau ini racun Jadi kalau saudara hidup pada waktu itu Saudara batuk Maka dokter akan membuat resep tembakau Tetapi 100 tahun kemudian Jadi barulah Asosiasi jantung Amerika itu menyimpulkan Berokok itu adalah menyebabkan cancer Bentar penubuatan yang luar biasa Ya karena Francisco dan Auckland ini menjadi seperti Sodom dan Gomorrah Maka Allah akan menghakimi kota ini Tahun 1902 ini diamarkan Empat tahun kemudian Yaitu satu gempa bumi yang luar biasa terjadi di Francisco San Francisco Yaitu 1906 Kota ini benar-benar dikunjungi oleh penghakiman Allah Jadi seribuan orang kehilangan nyawa Dan nubuatannya itu memang digenapi Ujian yang terakhir dari kenabian adalah Maka hidupnya itu harus menampilkan buah-buah yang baik Memang tidak juga nabi ini harus sempurna Nabi Elia juga tidak sempurna Sama seperti kita Tetapi dia adalah seorang nabi Allah yang sangat berkuasa Jadi meskipun tidak sempurna Maka tren kehidupannya itu Semakin lama semakin menuju kekudusan dan kebaikan Kesempurnaan Lewat buah-buahnya Maka kamu akan mengenal mereka Apakah buah-buah kehidupan Ellen White? Apakah buah-buah daripada tulisannya? Kita akan melihat Ini ada yang bernama George Wharton James Seorang penulis metodis Ini wanita yang luar biasa Ini walaupun hanya otodidak dia Telah mengarang buku lebih banyak Dan di dalam banyak bahasa Dan ini dipublikasikan Disebar, luaskan lebih daripada Semua penulis wanita lainnya Banyak sekali Pujian yang disampaikan Non-advent kepada Ellen White Itu semua nanti sabat pagi Jangan sampai Tidak hadir Karena pekabaran yang Tuhan berikan Lewat Ellen White Ada 4.400 Taman kanak-kanak dan sekolah dasar Ada 927 sekolah menengah 92 college universitas Ada 155 rumah sakit 276 rumah-rumah Dan ada 8 orang yang dirawat 8 juta orang yang dirawat Nah ini sebenarnya sudah lebih lagi saat ini Ini adalah buah-buah kehidupan Ellen White Ya benar Malam ini Saya memang tidak Percaya Ellen White sebagai nabi Bukan oleh karena Saya percaya bukan karena Saya keturunannya Saya percaya bahwa dia seorang nabi Oleh karena saya mempelajarinya Dengan Masmur 34 Katakan Kecap dan lihatlah Bahwa I like to buy Iya Diberkatilah orang yang percaya Kepadanya Mungkin ada Dari antara saudara Malam ini yang tidak Belum mempelajari Serius Tulisan Ellen White Atau bahkan Tidak pernah membacanya Sama sekali Atau hanya sedikit Saja Iya Orang tidak bisa Menerima dia Sebagai nabi yang benar Hanya oleh Katanya Tetapi Sudara perlu Meluangkan banyak Waktu Untuk membacanya Secara langsung Dan melihat Apa yang dia tuliskan Kalau kita tidak bisa Menjelaskan Mengapa kita Percaya kepada Satu topik tertentu Itu Sebenarnya Dipertanyakan Apakah kita Sungguh-sungguh Percaya atau tidak Apakah kita Sungguh-sungguh Mempercayainya Sementara kita Tidak bisa Menjelaskannya Kalau saya Sedang makan Nenas Disini Kalau saya katakan Wow Manis sekali Ini sangat manis Aduh Nikmatnya Bagaimana Sudara tahu Ini manis Atau tidak Ya Cobalah Sendiri Ya Cobalah Sendiri Malam ini Saya mau Ajak Sudara Apakah Sudara Membaca Sebagian Saja Dan tidak Pernah Membaca Secara Keseluruhan Satu Buku Atau Tidak Pernah Membacanya Sama Sekali Kalau Sudara Ingin Membuat Satu Komitmen Malam Ini Tuhan Saya Menghafalkan Empat Ujian Kenabian Ini Saya Akan Mencoba Menerangkan Kepada Orang Lain Mengapa Saya Mempercayai Kepercayaan Saya Ini Nanti Beberapa Hari Mendatang Saya Akan Tanya Siapa Yang Sudah Hafal Ayat Ini Ya Akan Ada Hadiah Khusus Kepada Orang Yang Menghafalkannya Saya Membuat Ini Untuk Mendorong Sudara Supaya Sudara Mampu Menerangkan Dasar Iman Sudara Bila Mana Malam Ini Sudara Berkata Saya Bernyadari Saya Perlu Menjelaskan Iman Saya Dan Sudara Berkata Saya Mau Menghafalkan Empat Ayat Ini Bila Mana Itu Kerinduan Sudara Angkat Tangan Sudara Ini Komitmen Kepada Tuhan Dan Katakan Tuhan Saya Mau Menghafalkan Empat Ayat Ini Tuhan Saya Mau Hafalkan Ayat Ayat Ini Sangat Mudah Amin Sudara Bisa Menghafalkan Empat Ayat Lagu Maka Sudara Juga Bisa Menghafal Empat Ayat Alkitab Terima Kasih Puji Tuhan Atas Komitmen Sudara Ya Sepanjang Akhir Pekan Ini Sudara Hafal Mari Kita Tunduk Kepala Berdoa Bapak Di Sorga Terima Kasih Karena Kami Tidak Mengikuti Isapan Jempol Atau Dongeng Karena Kami Memiliki Dasar Iman Yang Ada Dalam Alkitab Terima Kasih Telah Memunculkan Gereja Masjid Hari Ketujuh Terima Kasih Juga Oleh Karena Kau Telah Berikan Amaran Bahwa Pada Masa Yang Akan Datang Akan Ada Kesulitan Kesulitan Dari Ajaran Ajaran Yang Palsu Terima Kasih Tuhan Karena Amaran Yang Kau Berikan Lewat Alien White Bahwa Tuduhan Itu Adalah Salah Kau Telah Melihat Komitmen Tangan Kami Yang Terangkat Dan Hatikan Supaya Kami Tidak Melupakan Komitmen Kami Kami Berdoa Supaya Kami Dapat Menghafalkan Ayat Ayat Ini Bila Mana Ada Orang Yang Bertanya Maka Kita Dapat Menjelaskan Mengapa Alien White Itu Seorang Nabi Biarlah Masing-masing Kami Dapat Menjelaskannya Dan Memberikan Penjelasan Sehingga Kami Memuliakan Yesus Dengan Cara Kami Minta Semua Ini Dalam Nama Yesus Amin Menjelaskan Menjelaskan Ann정이 Tujuk Nama Nama Inner Anjelaskan Nasjelaskan Sbot Tujuk Jajah MOTHER Jajah Terima kasih.